Intro Bila kita ditanya Manakah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia? Kita tahu Pasti Indonesia Tapi pastikah kita tahu? Lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4% dari total penduduk dunia menjadikan Islam sebagai agama mereka Indonesia menjadi tempat tinggal sekitar 12,7% dari total muslim di dunia Tidak semua saudara muslim kita dapat luasa memilih hidup di kota Sebagian tersebar di antara 13,466 pulau di Indonesia Namun, Indonesia dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara Infrastruktur Indonesia masih merupakan yang paling lemah The bottleneck in infrastructure Menjadi persoalan nyata yang masih menjadi batu sambungan Melihat kondisi ini Maka Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Mengambil peranan strategis dan taktis Dengan pengiriman da'i ke berbagai pelosok di Indonesia Selama ini sudah lebih dari 300 da'i dikirimkan memperdayakan umat di pedalaman Semua terlaksana dengan peran serta setiap pihak yang merasakan samanya kebutuhan membangun Indonesia Melalui gerakan da'i di pedalaman Maka ada sebagian dari kita Menyebar di pelbagai pelosok nusantara Menuju pelosok gunung tinggi Hingga pulau kecil tersembunyi ombak Mereka memilih Bukan dipilih Bekerja untuk memberi taulah dan Bukan idola Waktu saya datang ke sini itu Saya harus berjalan kaki Sekitar paling sedikit 12 kilo Selawakan ada di tengah jalan yang harus kita lewati setiap hari Kadang dalam mengajar atau mengisi taklim Jauhnya mereka dari sumber informasi Islam Termasuk di dalamnya gencarnya pengaruh agama lain Dimana penduduknya yang mayoritas muslim Namun sangat memprihatinkan Mereka di sini belajar hanya kelas 1 sampai kelas 3 saja Coba aja lihat tanahnya Jadi yang tumbuh di sini cuma jagung juga kurang bagus Dan bisa bayangkan sayur 5 hari itu kan Dari pertama mungkin di Maghiri sudah agak kering Terus hari pertama dipanggang semakin kering Hari keempat kelima apalagi Cuma walaupun Cigelis yang namanya Cigelis itu air Ketika terjadi kemarau itu susah air juga Bahkan masyarakat itu pun kalau mencari air 15 kilo 10 kilo sampai 15 kilo kebendungan Karangates Saya tidak mandi selama satu minggu Jadi memang dikarenakan di sini itu airnya itu langka dan memang mahal Memikirkan bagaimana Masjid tersebut supaya selesai Jalan saya hampir nangis saya gak belum buka, belum sahur Tapi kasihan dengan umatnya Saya diajak mengajian di SP5 itu Caranya 2-3 kilo Sabda Rasulullah yang berbunyi Sampaikan dariku walaupun satu ayat Mempertegas tentang wajibnya dakwah bagi setiap orang yang mengaku diri Islam Adakah yang merasa berat Menjalankan amanah berbagai petunjuk Adakah yang merasa dirinya sudah terlalu lelah untuk melangkah Adakah yang meragukan pada pertolongan Allah Membangun iman Dan berdayakan umat Jika semua cerita ini tidak asing bagi kita Asingkah kita Untuk berjuang bersama Menegakkan Islam Sebagai rahmatan lil'alamin Maka Mulailah kita membekali diri kita Dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam terlebih dahulu Sebab kelak Hanya pertolongan Allah yang kita harapkan Maka mulailah kita menolong agama Allah Kita pun dapat berdakwah melalui rezeki yang diberikan Allah kepada kita Untuk bersama dengan para da'i di pedalaman Menggapai ridha Allah Kini kita tahu Kita melihat Kita mendengar Maukah kita peduli Peran serta Anda sangat kami butuhkan Dalam mewujudkan penayangan program Menggapai ridha Allah Sebagai media dakwah Kita bersama Menggapai ridha Allah Terima kasih telah menonton